Kaki ku takkan goyang Sebab kekuatan yang darimu Selamanya bersamaku Ku percaya kau bekerja Mendatangkan kebaikan di hidupku Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku Ku bersyukur buat kasihmu Puji nama Tuhan selamat malam Bapak Ibu saudaraku Shalom Kita semuanya ada dalam keadaan baik karena anugerah Tuhan ame Yang percaya lambaikan tanganmu tinggi-tinggi Dan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Mari malam hari ini kita menyatukan hati dan roh kita Kita datang memuji menyembah Tuhan Dan saya percaya kehadiran Tuhan Kelawatan Tuhan Boleh dinyatakan bagi setiap kita Yang sepakat katakan ame Kita tundukkan kepala bersama-sama Bapak Ibu saudaraku Dan bersatu hati Kita akan berdoa menghampiri Tuhan Kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk malam hari ini Kalau kami boleh hadir kembali bersama-sama di tempat ini Bersekutu Memuji Berdoa menyembah kepada Tuhan Bahkan mendengarkan firmanmu Kami tahu Tuhan Kami boleh ada sampai hari ini Boleh beribadah secara bebas Semua karena anugerah Tuhan Kami rindu Mempergunakan waktu yang baik di malam hari ini Untuk kami boleh buka hati kami Dan mempersembahkan pujian kami kepada Tuhan Terpujilah nama Tuhan Kekal untuk selama-lamanya Kami siap menyembah Yang siap menyembah Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Buka hati kita Bapak Ibu Sina kemuliaanmu Bapak Memenuhi sekelilingku Ku rasakan hadiratmu Kau tanggalaukan jiwaku Ku ingin tetap tinggal bersamamu Katakan lagi sinar Sinar kemuliaanmu Bapak Kau tanggalaukan Memenuhi sekelilingku Memenuhi sekelilingku Ku rasakan hadiratmu Kau tanggalaukan jiwaku Ku ingin tetap tinggal bersamamu Katakan ku ingin tetap Kau tanggal bersamamu Ku ingin tetap disini Ku ingin tetap disini Menikmati painmu Ku ingin tetap disini Ku ingin tetap disini Dan memadang indahwa Katakan lagi ku ingin tetap disini Ku ingin tetap disini Menikmati paibu Kami ingin ku ingin tetap disini Dan memadang indah wajahmu Sinat kemuliaanmu Bapak Memenuhi sekalilingku Kami merasakan hadiratmu Hadiratmu Kau tanggalaukan jiwaku Ku ingin tetap tinggal bersama Satu kali lagi katakan Sinar kemuliaanmu Bapak Sinar kemuliaanmu Bapak Itu yang memenuhi sekeliling kami Ku rasakan hadiratmu Kau tanggalaukan jiwaku Ku ingin tetap tinggal bersama Oh yang rindu angkat tangan sama-sama Ku ingin tetap disini Ku ingin tetap disini Menikmati paibu Menikmati paibu Kau ingin ku ingin tetap disini Dan memadang indah wajahmu Katakan ku ingin ku ingin ku ingin tetap disini Menikmati paibu Menikmati paibu Tuhan ku ingin ku ingin ku ingin tetap disini Menikmati paibu Tuhan ku ingin ku ingin tetap disini Dan memadang indah wajah Sambil angkat hati Angkat suara kita Angkat tangan kita Bapak Ibu selaku Ku ingin tetap disini Oh tiada tempat lebih indah Menikmati paibu Tuhan oh Ku ingin tetap disini Dan memadang indah wajahmu Ayo angkat hati Angkat sembah kita Bapak Ibu selaku Katakan ku ingin ku ingin tetap disini Ia disini Tuhan Menikmati paibu Kau ingin ku ingin Tetap disini Tetap disini Dan memadang indah wajahmu Satu kali lagi Dengan sekenap hati katakan ku ingin Ku ingin tetap disini Menikmati Menikmati paibu Ya Tuhan Ku ingin tetap disini Dan memadang indah wajahmu Dan memadang indah wajahmu Dan memadang indah wajahmu Siapa rindu berjumpa dengan Tuhan malam hari ini Mari sembah dia Bapak Ibu selaku Angkat suaramu selaku Kami rindu Ku jumpa denganmu Tuhan Rasakan kau hati Rasakan kau ada Di tengah-tengah kami Ia bercupa Dengan pribadi ku Tuhan Dengan pribadi ku Tuhan Ku membuka hati Ku membuka jiwa Menyatakan Kerinduan kami Tuhan Oh Hidup manusia Yesus Inilah rinduku Inilah rinduku Tuhan Hallelujah Kau dirindu jumpa denganmu Rasakan hatimu Ya Tuhan Oh Yalah rinduku Yalah rinduku Inilah rinduku Inilah rinduku Ya Ini rinduku Kami Ya Ini rinduku Menikmati Baikku Ya Menikmati Baikku Iam dirumahmu, rasakan hatimu, menantikan kemuliaanmu dinyatakan Uriya ala basyiki ya ala maya ala maya syat alamu Iram berala basyiki ya ala barala 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 Mari menyembah, mari menyembah Bapak Ibu seraku Tidak ada tempat yang lebih indah selain ada di dalam rumah Tuhan Tidak ada tempat yang lebih indah selain kita mulai berjumpa secara pribadi dan menikmati baik Tuhan Dan tidak ada tempat yang lebih indah selain kita rasakan hadirat Tuhan malam hari ini Mari yang rindu bepaskan rohmu sebagian semua Yesus kami menyamahmu Yesus kami sembah Yesus kami sembah Ya Yesus kami menikmati Tuhan Ya lawatamu lawatamu tercari di tengah kami Ya kami buka hati Oh kami buka kami buka hati Kami angkat kedua tangan kami Menyamu Yesus Mari bersama-sama kita membuka kedua tangan kita Bapak Ibu saudaraku Buka hatimu terima lawatan Tuhan malam hari ini Hanya bagi hati yang terbuka engkau dapat merasakan Tuhan malam hari ini Tanpa terkecuali yang ada di tempat ini Buka hatimu sembah dia Inamah syabatakan alamadam alone Nikmati nikmati hatieran Tuhan Inamah syabatakan alam' halimu Alirkanlah kuasa-Mu, mencabah-mencabah setiap hati, alirkanlah hadirat-Mu, menguasai setiap hidup kami Tuhan, alirkanlah kasih-Mu, alirkanlah kuasa-Mu, buat setiap hati yang terbuka. Alirkanlah kuasa-Mu, mencabah-mencabah setiap hati, alirkanlah kuasa-Mu, menguasai 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 setiap hat Mengalir-mengalir kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Mengalir kasih-Mu, mengalir hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Itu yang memulihkan, itu yang mengubahkan, bahkan itu yang membangkitkan roh kami. Terima kasih Tuhan, kami terlalu percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terujilah nama Tuhan. Bila hati terasa berat, Tak seorang pun mengerti pepanku, ku tanya Yesus. Apa yang harus kubuat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Di apiku, segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa. Kami terima, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hatiku terasa berat, Tak seorang pun mengerti pepanku, ku tanya Yesus. Apa yang harus kubuat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan Yesus. Pedulikan aku, ku datang Yesus. Di apiku, segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dan bebaskanku. Ya, dia ubah hidupku. Bahrui hatiku. Bahrui hatiku. Bahrui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ampuniku dan bebaskanku. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Tai ampuniku dan bebaskanku. Dia ampuniku, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ampuniku dan bebaskanku. Bahrui hatiku, Sesuatu terjadi saat lantan di altarnya. Mari bersama kita bangkit berdiri, sujudi antarnya, ku bawah hidup, kami terima anugerahmu Tuhan, sujudi manungkannya, diampuni ku dan melepaskan ku, tidak ubah hidupku, Perlui hatiku, sesuatu terjadi, saya datang di altarnya, Sujudi di altarnya, ku bawah hidup, ku terima, Diampuni ku dan bebaskan ku, diampuni ku, barui hatiku, barui hatiku, Amin Sesuatu terjadi, saya datang di altarnya, Katakan pengulihan terjadi, pengulihan terjadi, kesembuhan, kesembuhan terjadi, Pujisan, 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 menjadi, sadaktan di altarnya, Alam hari ini, mari bawa seru doamu kepada Tuhan, Mari naikkan doamu kepada Tuhan, Alam hari ini, Lalu ya, Tuhan, suatu terjadi, 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 fortunate, met entren, Bagaimana bagimu? Halalunya Biarah lemah Biarah lemah Biarah lemah Biarah lemah Halalunya Hau Biarah lemah Biarah lemah Biarah lemah Apa yang sedang kita hadapi malam hari ini, Bapak ibu saudaraku? Badaikah di depan kita masalah yang besar? Malam hari ini, dia yang berfirman, mari datanglah kepadaku, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada kekuatan yang baru, kami percaya, kami percaya, Bapak ibu saudaraku, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Oh, kami percaya, Bapak ibu saudaraku, Bapak ibu saudaraku, Bapak ibu saudaraku, Bapak ibu saudaraku, Ya ramah al�이 saudaraku, Bapak ibu saudaraku, Bapak ibu saudaraku, Ya Rambu Terima kasih Terima kasih Roh kudus bekerjalah untuk setiap kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kami sungguh percaya saat kami berserah penuh Ada pemulihan terjadi di tempat ini Ada kesembuhan untuk setiap kami Ada mujizat Bahkan kemenangan Tuhan berikan untuk setiap kami Berapa banyak kita yang percaya Bapak ibu saudaraku Mari angkat tangan kita tinggi Tengadakan wajah kita kepada Tuhan Ini setiap kami Tuhan Kami mengangkat tangan kami Tanda kami mau berserah penuh kepadamu Kami mau terus mengandalkan engkau Tuhan dalam hidup kami Sebab kami percaya Kami mengandalkan Tuhan yang besar Kami mengandalkan Tuhan yang dah siap dalam hidup kami Terima kasih Terima kasih Dan bebaskanku Dia ubah hidupku Bahrui Sesuatu terjadi Satanglah di altarnya Kami terima kasih Kami terima anugerahmu Kami terima anugerahmu Kami terima kasih 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 Marcaya yang percaya Capa saya yang percaya Amin Boleh kasih salam Kanan kirimu Muka belakangmu Katakan Engkau dikasihi oleh Tuhan Engkau dicintai oleh Tuhan Engkau berharga Di mata Tuhan Amin Mari bersama-sama Kembali kita berteman Tangan kalam hari ini Bapak Ibu Sama-sama yuk Tidak ada terukur besar kasih setiamu Tuhan Katakan panjang dan lebarnya Panjang dan lebarnya melebihi lautan Sama-sama jauh tinggi Jauh tinggi mengatasi lagi Kalam yang tak dapat keseluruhi Kasih, kasih setiapku besar selamanya Kasih, kasih setiapku besar selamanya Hati ku bersyukur Jiwaku memuji Menukupu bersorak memujiankan Yesus Hati ku buatanmu Bersaranku kamu Tak akan berhenti Bersama-sama jauh tinggi Tidak ada terukur besar kasih setiamu Tuhan Tidak ada terukur besar kasih setiamu Tuhan Semua katakan Jauh tinggi mengatasi lagi Dalamnya tak dapatku selamanya Kasih, kasih setiapku besar selamanya Jauh tinggi mengatasi lagi Kasih, kasih setiapku besar selamanya Kasih, kasih setiapku besar selamanya Kasih, kasih setiapku besar selamanya Kalian bersuka cinta sama-sama Hati ku bersyukur, jiwaku memuji Mulukmu bersoran memuji engkau Yesus, ajaku kuatamu, pusatamu kramu Tak akan berhenti rumahmu, jiwaku namamu Kasih setiapmu besar selamanya Kasih setiapmu, kasih setiapmu besar selamanya Kasih setiapmu besar selamanya Kasih setiapmu besar selamanya Hati ku bersyukur, jiwaku memuji Mulukmu bersoran memuji engkau Yesus, ajaku kuatamu, pusatamu Tak akan berhenti rumahmu, jiwaku namamu Sekarang jamaah sendiri temuk tangan tinggi-tinggi Mulukmu bersyukur, jiwaku namamu, jiwaku namamu, jiwaku namamu Tak akan berhenti rumahmu Lagi angkat tangan tinggi-tinggi Kasih setiapmu besar selamanya Kasih setiapmu, kasih setiapmu besar selamanya Kasih setiapmu besar selamanya Kasih setiapmu Sebut tangan yang paling mulia bagi Tuhan kita Amen, amen Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan Ini kerinduan kami Tuhan Ubah dan bentuk hati kami Sesuai dengan kehendakmu Agar hidup kami Boleh terus menyenangkan hatimu Ubah hatiku Menjadi baru Ubah hatiku Seperti dirimu Ubah hatiku Ubah hatiku Menjadi baru Menjadi baru Ubah hatiku Seperti dirimu Engkau pencuna Engkau pencuna Engkau pencuna Ku tanah liat Bentuk jadiku Bentuk jadikan Bentuk jadikan Ini doaku Engkau pencuna Bentuk jadikan Untuk jadikan ini doaku Ubah hatiku menjadi obatiku Seperti dirimu Seperti dirimu Ubah hatiku Tuhan Ubah hatiku menjadi baru Ubah hatiku seperti dirimu Untuk jadikan ini doaku Engkau mencunat Ku tanah liat Ku tanah liat Menjadi 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 baru Ku tanah liat Ku tanah liat Ku tanah liat Seperti dirimu Seperti dirimu Seperti dirimu Aku siapa Okay Terima kasih Buat kesempatan demi kesempatan Tuhan kami bersama Tuhan berjalan bersama Raja atas segala Raja Dan menikmati hidup ini Tuhan Walaupun kami melewati lembah, walaupun hari ini kami sedang ada kesukaran dalam hidup kami bahkan berduka Tapi kami tahu bahwa kami berjalan bersama dengan Tuhan yang memiliki kepastian Itu sebabnya Tuhan terus ubahkan hati kami untuk menjadi manusia yang sadar bahwa kami diciptakan ini segambar dan serupa seperti Tuhan Tuhan kami percaya bahwa semua firman yang ditaburkan di tempat ini Bukan sekedar hanya lewat-lewat saja Tuhan Tidak akan percuma Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia Semuanya menjadi kehidupan, menjadi remah, bahkan firman Tuhan menyembuhkan yang sedang sakit Bukan sekedar tubuh saja, tapi juga jiwa Ketika ada gangguan di dalam pikiran kami Gangguan di dalam perasaan emosi kami Kami juga disehatkan, roh kami juga disehatkan Semua karena firman Tuhan yang hidup Terima kasih Tuhan, roh kudus, bahkan roh Tuhan yang membangkitkan Yesus dari kematian Ada di setiap kami Itu sebabnya Tuhan kami perkasa Karena Tuhan perkasa Kami percaya, kami luar biasa karena Engkau juga luar biasa Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sambut firman kebenaran Kita sama-sama katakan Amin Haleluya, haleluya Silahkan duduk Shalom Hari ini kita mau belajar tentang sebuah prinsip di dalam firman Tuhan Yang mengatakan tentang sebuah proses yang ditanam di dalam Tuhan Dan proses ini adalah proses yang menjadi kembali pelajaran-pelajaran yang Alkitab ajarkan Kemudian didengungkan sama Yesus Perjanjian lama biasanya memberikan sebuah bayangan, sebuah gambaran Yesus memberikan pelajaran di dalam sebuah metafor atau perumpamaan Dan itu semuanya untuk supaya kita makin mengerti dan paham supaya kita termotivasi ketika menghidupi hidup ini Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-29 Kita mulai dari situ Saya pandu pelan-pelan supaya Bapak Ibu bisa mengerti Kalau bisa dicatat-dicatat Kejadian 1 ayat 29 adalah ayat pertama Yang kita pernah bahas di dalam konteks yang berbeda Yang mengajarkan kepada kita Tentang provisi Tuhan sejak awal yang sudah didengungkan dan diberikan kepada manusia Itu ada di ayat ini Berfirmanlah Allah Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji Di seluruh bumi Segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji Itulah akan menjadi makananmu Karena kebutuhan manusia saat itu makanannya ada di sekitar mereka Yaitu buah, pohon, dan lain sebagainya Itu diberikan seperti itu Tumbuh-tumbuhan yang berbiji Pohon-pohonan yang buahnya berbiji Yang unik daripada ayat ini Sampai dua kali disebutkan kata berbiji Jadi tumbuh-tumbuhan yang berbiji Pohon-pohonan yang buahnya berbiji Jadi pohonnya mungkin daunnya Atau seratnya ada yang bisa dimakan dari situ Kemudian ada kata berbiji Buahnya yang nanti akan dimakan Mencukupkan kebutuhanmu Tetapi dikatakan lagi yang berbiji Berbiji itu bukan untuk dimakan Tetapi berbiji itu untuk ditabur kembali Sebenarnya itu prinsipnya Jadi semua yang Tuhan titipkan dalam hidup ini Selalu ada unsur bijinya Di waktu yang lalu kita belajar tiga komponen Waktu, talenta, dan uang Yang Tuhan titipkan dalam hidup manusia Dan kita patut untuk menaburnya kembali Jadi selalu ada unsur bijinya Yang menarik adalah Alkitab bahasa Indonesia kita Menjelaskan tentang arti daripada biji ini Dan ini ada kaitannya dengan proses Ketika kita sedang diproses sama Tuhan Yang diberikan sebuah gambaran Yaitu kita sedang seolah-olah ditanam Di bawah permukaan tanah Perhatikan masmur pasal yang pertama Ayat yang ketiga Masmur pasal yang pertama Ayat yang ketiga adalah Ayat yang sangat populer Karena di bagian terakhir Daripada masmur ini Ada kalimat apa saja Yang diperbuatnya berhasil Beberapa ayat Yang mengeluarkan kalimat-kalimat Yang membuat hati kita senang Seringkali karena begitu senangnya Kita lihat ayat ini Kita mengamenkan Kita lupa Ada beberapa kalimat Yang sangat penting Yang akhirnya kita tidak lakukan Masmur satu ayat tiga Mengatakan Iya Iya itu kita Seperti pohon Jadi pohon itu menggambarkan Manusia rohani kita Sebenarnya Itu di perjanjian baru Ketika ada seorang Yang buta Dicelikan Itu ada beberapa proses Proses pertama Ketika dicelikan Dia melihat Saya melihat orang-orang Seperti pohon-pohon Itu mata rohaninya dulu Yang dicelikan Habis itu disempurnakan Akhirnya Mata jasmaninya dibuka Ya nanti satu hari Kita bahas tentang ayat itu Tapi saya cuma mau beritahu Bahwa pohon ini adalah Gambaran dari manusia rohani kita Iya seperti pohon Yang Keluar kata ini Ditanam Di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Daunnya Dan yang tidak layu daunnya Kemudian kita suka Dengan bagian ini Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Wow Jadi kita pikir Oke Yang penting Saya Melakukan kebenaran firman Saya dekat-dekat sama Tuhan Nanti Apapun yang saya perbuat Berhasil Kita lupa Ada sebuah kalimat Yang mengatakan Ia seperti pohon yang Ditanam Tanpa proses ditanam Apapun yang kita lakukan Mentah Semuanya Jadi urutannya Ditanam dulu Kemudian dikatakan Menghasilkan buah Pada musimnya Kemudian ada Pernyataan lagi Yang tidak Layu daunnya Kemudian baru Yang diperbuatnya Berhasil Ini urutannya Jelas Jadi jangan Serta-merta Baca ayat ini Terus kita lupakan Yang namanya Sebuah proses Ditanam Jadi gini Ketika Kita belajar Alkitab Ketika saya lah Belajar Alkitab Kerap kali Pasti saya akan Membuka beberapa Referensi Komentari Diksoneri Komentari Tentang apa yang Menjadi konteks Daripada ayat itu Kalau diksineri itu Tentang bahasa aslinya Dan Kerap kali Juga pasti Saya akan membuka Alkitab Bahasa Inggris Alkitab Bahasa Inggris Yang menjadi panduan Dalam pembelajaran saya Itu biasanya King James Version Versi King James Versi New King James The Message Saya suka Alkitab The Message Saya punya Alkitab The Message Dan salah satu Alkitab Dan bahkan Alkitab Bahasa Inggris Yang saya baca Keseluruhannya Dari Kejadian Sampai Wahyu Itu adalah Terjemahan Namanya NLT New Living Translation Itu bagus sekali Ini referensi aja Kalau Bapak Ibu Mau belajar Seperti itu King James itu Berat memang bahasanya Tetapi Seringkali ditemukan Bahasa-bahasa asli Lebih tepatnya Di versi King James Namanya New King James Lebih mudah dibaca Dengan bobot Yang masih berat The Message itu Seperti Bahasa sehari-hari Seperti surat Cintanya Tuhan Kepada kita Dan biasanya Alkitab The Message itu Ayatnya Cuma dibilang Dari Ayat 1 sampai 10 Kita gak tau Ayat yang 2 kemana Karena disambung Terus kayak surat Kemudian ada juga New Living Translation Nah Dari semua ini Ketika saya pelajari Kata Biji Ternyata Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia Kita Dijelaskan Lebih detail Daripada Alkitab Bahasa Inggris Ini pertama kali Saya temukan Hal seperti ini Yang biasanya Alkitab Bahasa Inggris Menjelaskan Dengan lebih detail Daripada Kosa kata Bahasa Indonesia Jadi di dalam Prinsip ini Alkitab Bahasa Indonesia Kita Menjelaskan Ada 2 Elemen Yang sedang Ditanam Yang satu Biji Yang satu Benih Dan itu akan Makin jelas Nanti kalau kita Lihat ayatnya Sebentar Di Alkitab Bahasa Inggris Biji Dan Benih Diterjemahkan Hanya dalam Satu kata Yaitu Seed S-E-E-D That's it Jadi ketika Saya temukan ini Saya dalam hati Wow Pertama kali Alkitab Bahasa Indonesia Kita Kosa katanya Lebih kaya Daripada Bahasa Inggris Yang biasanya Bahasa Inggris Memang Lebih banyak lah Kosa katanya Daripada Bahasa kita Tetapi dalam Prinsip ini Ini lebih detail Alkitab Bahasa Indonesia Jadi Lebih bisa menjelaskan Dengan lebih detail Jadi gini Biji Ya ini Saya ambil Dari arti Biji dalam Bahasa Indonesia Itu adalah Suatu Bentuk Inti Ya saya bacakannya Ini quote Bukan dari saya Ini saya ambil dari Kamus Bahasa Indonesia Dan juga dari kamus Orang-orang yang Bercocok tanam Biji itu merupakan Suatu bentuk Inti Hasil Dari sebuah Persarian Dan akan Bakal Tanaman yang Mini Tanaman mini Tanaman kecil Embryo Yang masih Dalam keadaan Perkembangan Yang terkekang Ada kata terkekang Dormen Terbatas Mentah Itu biji Jadi Makanya Ketika dikatakan Kalau imanmu Sebesar Biji Sesawi Itu berarti Sesuatu yang Sangat mentah Bukan sekedar Kecil Tapi mentah Dan terkekang Itu berarti Terbatas Terbatas Itu biji Oke Nah tadi di kejadian 1 29 Dikatakan Biji Nah Kemudian Ada pengertian Berikutnya Dari Biji ini Yaitu Sebuah Benih Benih Ya saya bacain Ini Apa namanya Definisinya Benih Ialah Biji Tanaman Biji Tanaman Yang tadi Yang masih terkekang Masih mentah Biji Tanaman Yang dipergunakan Untuk Keperluan Dan Pengembangan Usaha Tani Yang memiliki Fungsi Agronomis Perhatikan kalimat ini Ini Definisinya Yang saya ambil Dikatakan begini Benih Itu berarti Diartikan Sebagai Biji Yang telah Mengalami Perlakuan Khusus Sehingga Dapat Dijadikan Sarana Dalam Perhatikan kalimat ini Memperbanyak Tanaman Kalau Biji Dalam Kondisi Terkekang Terbatas Liar Mentah Itu bisa Menghasilkan Sebuah Tanaman Kecil Kalau Benih Itu adalah Biji Yang sudah Dikondisikan Kemudian Ditanam Menghasilkan Sebuah Tanaman Pohonan Yang Jauh Lebih Banyak Jumlahnya Kenapa Ini relevan Kenapa Ini saya bagikan Karena Rupanya Di dalam Alkitab Nanti kita Akan Lihat Ayatnya Kita Ini Membawa Biji Yang Begitu Mentah Dan Ketika Hidup Kita Mau Diproses Sama Tuhan Alkitab Dengan Sangat Jelas Mengatakan Kepada Kita Tuhan Turut Serta Di dalam Proses Itu Kita Bawa Biji Kita Bawa Biji Iman Yang Masih Kecil Kita Bawa Harapan Kita Yang Masih Kecil Kita Datang Kepada Tuhan Dan Kemudian Biji Itu Diambil Sama Tuhan Dikondisikan Jadi Benih Dia Pegang Tangan Kita Dia Duduk Jongkok Sama Kita Dia Bilang Yuna Kita Tanam Sekarang Benihnya Sama Saya 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 Sudah Kondisikan Sesuatu Yang Masih Mentah Dalam Hidup Saya Kondisikan Supaya Ini layak Ditanam Dan Kita Akan Airi Kita Akan Berikan Pupuk Kebenaran Firman Nanti Saya Akan Tumbuhkan Pohonnya Ada Ayatnya Oh jelas Ada Nanti Sebentar Kita Baca Itu Seolah-olah Begitu Kemudian Prosesnya Ditanam Kemudian Tuhan Bilang Sama Kita Tunggu Ya Nak Jangan Cabut Dirimu Dari Proses Ditanam Sabar Nak Sabar Biji Dijadikan Benih Sama Tuhan Oke Itu sebabnya Kata benih itu Di dalam bahasa Yunani Itu adalah Zera Zera itu adalah Dari kata Yang menjadikan kata Sperma Makanya Terjadilah Reproduksi Di antara Manusia Melahirkan Seorang Bayi Itu semuanya Ada kaitannya Oke Saya Akan Buka Dulu Yeremia 17 Ayat 7 Sampai Ayat 8 Yeremia 17 Ayat 7 Sampai 8 Dikatakan Begini Diberkatilah Dalam tahun Kering Dan Tidak Berhenti Menghasilkan Buah Oke Itu ketika Ditanam Ditanam Di tepi Aliran air Air Menggambarkan Air Kehidupan Air Menggambarkan Sebuah Prinsip Kebenaran Firman Itu sebabnya Masmur 1 Ayat 3 Saya Ulang lagi Saya baca Di bagian Pertamanya Saja Ia Seperti Pohon Yang Ditanam Di tepi Aliran Air Perhatikan Prinsip Ini Baik Baik Proses Ditanam Itu Ada Di bawah Tanah Di bawah Tanah Itu Gelap Berantakan Dan Posisinya 11 12 Sama Bangkai Atau Jenazah Makanya Seringkali Ketika Kita Di dalam Proses Seperti Itu Kita Merasa Ada Di bawah Gelap Berantakan Seolah Orang Tidak Ada Yang Perhatikan Kita Kita Pupus Harapan Kita Karena Kita Disuruh Sama Iblis Untuk Melihat Ke Kanan Atau Kiri Yang Kita Betul Betul Letaknya Tempatnya Sama Dengan Tempatnya Bangkai Atau Jenazah Bangkai Atau Jenazah Tidak Akan Bertumbuh Tetapi Kehidupan Orang Kristen Yang Sedang Diproses Sama Tuhan Akan Bertumbuh Itu Sebabnya Seringkali Ada Sebuah Suara Di Dalam Hati Di Dalam Hati Kita Yang Yang Mengatakan Kamu Habis Dan Selesai Hidupmu Dan Tidak Ada Harapan Itu Sebabnya Kita Mengenal Dengan Kata-kata Atau Kalimat Yang Mengatakan Seperti Begini Saya Ini Hidup Di Bawah Tekanan Pak Itu Lagi Ditanam Di Bawah Tekanan Saya Gaji Saya Pak Di Bawah UMR Hidup Saya Pak Di Bawah Rata-rata Saya Tidak Sepandai Yang Lain-lain Hidup Pak Saya Pak Di Bawah Vonis Dokter Under Pressure Hidup Saya Pak Di Bawah Tekanan Yang Luar Biasa Karena Penyakit Saya Pak Misalnya Gitu Justru Alkitab Dengan Jelas Katakan Ketika Ada Proses Di Bawah Itu Justru Makin Dekat Dengan Air Kehidupan Dan Justru Di Dalam Proses Seperti Itu Air Kehidupannya Yang Memberikan Nutrisi Kepada Dia Bukan Dari Luar Bukan Dari Mana- Mana- Dari Bawah Itu Sebabnya Orang Yang Sedang Di Dalam Proses Salah Satu Gambarannya Dikatakan Yang Ada Di Padang Gurun Biasanya Orang-orang Seperti Begitu Yang Biasanya Dengar Suara Tuhan Lebih Jelas Itu Sebabnya Di Perjanjian Baru Dikatakan Yohanes Pembaptis Mendengar Suara Tuhan Di Padang Gurun Bukan Imam Yang Ada Dibait Allah Setiap Orang Yang Ada Di Dalam Sebuah Tekanan Seperti Itu Ketika Dia Sadar Bahwa Dia Sedang Di Dalam Proses Ditanam Dia Mengerti Bahwa Justru Dia Sangat Dekat Dengan Air Kehidupan Dan Itu Kesempatan Bagi Dia Untuk Belajar Mengisi Hidupnya Dengan Kebenaran Firman Saya Mau Beritahu Ini Kepada Kita Setiap Kamis Minggu Di Tempat Ini Bapak Ibu Dengar Firman Dari Atas Mimbar Firman Itu Adalah Makanan Rohani Ketika Kita Masuk Kedalam Gedung Gereja Dengar Firman Yang Dibentangkan Dari Atas Mimbar Itu Seolah Olah Kita Sedang Ditraktir Makanan Rohani Karena Yang Memberikan Firman Yang Mempersiapkan Firman Istilahnya Mempersiapkan Makanannya Buat Kita Semuanya Saya Juga Gitu Saya Juga Ngalamin Kayak Gitu Duduk Di Gereja Atau Kita Lagi Dengerin Hotba Di Youtube Kita Lagi Ditraktir Makanan Rohani Ucap Syukur Berkati Orang Yang Traktir Kita Tetapi Setelah Itu Yuk Beli Sendiri Makanannya Jangan Mau Ditraktir Terus Dengan Kata Lain Yuk Belajar Sendiri Jangan 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 Sekedar Hanya Puas Ditraktir Traktir Terus Tapi Tidak Mau Belajar Gitu Itu Sebabnya Saya Katakan Yuk Kita Sekarang Sudah Sadar Kita Jadi Anak Ahli Waris Dan Orang Yang Punya Hak Penuh Atas Janji Tuhan Kan Itu Status Yang Diberikan Ketika Terima Yesus Langkah Berikutnya Harus Mau Jadi Murid Mau Belajar Dan Diajar Jadi Setelah Dengar Dengar Firman Pulang Diulik Lagi Dibaca Lagi Dilihat Lagi Kemudian Bilang Tuhan Aku Mau Hidupi Firman Ini Dan Justru Kondisi Yang Paling Luar Biasa Itu Adalah Ketika Kita Sedang Diproses Sama Tuhan Makanya Jangan Pernah Kehilangan Kesempatan Semua Kesempatan Indah Di Dalam Tuhan Bahkan Kesempatan Seperti Itu Sangat Indah Kolose 2 Ayat 6 Dan 7 Mengatakan Begini Kolose 2 Ayat 6 Dan 7 Kamu Telah Menerima Kristus Yesus Tuhan Kita Karena Itu Hendaklah Hidupmu Tetap Di Dalam Dia Hendaklah Kamu Perhatikan Ini Berakar Di Dalam Dia Dan Dibangun Di Atas Dia Hendaklah Kamu Bertambah Teguh Dalam Iman Yang Telah Diajarkan Kepadamu Dan Hendaklah Hatimu Melimpah Dengan Syukur Jadi Selagi Dalam Proses Sedang Berakar Di Dalam Kristus Isi Hidupmu Dengan Ucapan Syukur Itu Adalah Salah Satu Nutrisi Dan Air Yang Sangat Indah Dan Pupuk Bagi Kehidupan Kita Nah Bagian Kedua Dari Mas Mas Mur Satu Ayat Yang Ketiga Tadi Dikatakan Ia Akan Menghasilkan Buahnya Pada Musimnya Menghasilkan Buahnya Pada Musimnya Itu Bukan Berarti Kita Akan Mengeluarkan Buahnya Bukan Itu Sesuai Saturut Sama Dengan Waktunya Tuhan Ini Buktinya Ini Ini Ayat 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 Saya Sudah Janjikan 2 Korintus 9 Ayat Yang 10 Coba Lihat 2 Korintus 9 Ayat Yang 10 Iya Tuhan Yang Menyediakan Benih Bagi Penabur Bijinya Dibawa Dikondisikan Jadi Benih Jadi Tuhan Yang Menyediakan Benih Bagi Penabur Dan Roti Untuk Dimakan Perhatikan Ini Ia Juga Yang Menyediakan Benih Bagi Kamu Bagi Kita Dan Melipat Gandakannya Dan Menumbuhkan Buah-buah Kebenaranmu Jadi Nanti Ketika kita Sudah Di dalam Proses Ditanam Dan kita Mengambil Keputusan Tidak Mencabut Diri Kita Dari Proses Itu Walaupun Gak Enak Kita Terus Absorb Semua Nutrisi Indah Firman Kebenaran Semua Yang kita Perlukan Di dalam Situ Kita Sedang Dibangun Akarnya Akhirnya Yang Numbuhkan Buahnya Adalah Tuhan Perhatikan Prinsip Ini Yang Sangat Hebat Dalam Firman Tuhan Coba Buka Dulu Saya Mau Tunjukkan Betapa Dasyatnya Alkitab Kita Coba Buka Dulu Galatia Pasal Yang Kelima Ayat Yang Sangat Populer Pastinya Udah Banyak Yang Tahu Ayat Yang 22 Galatia 5 22 Ini Adalah Tentang Buah Roh Kalau Yang Besar Di Sekolah Minggu Pasti Udah Tahu Hal 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 Ini Tetapi Buah 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 Ialah Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetian Kelemah Lembutan Dan Seterusnya Ayat 23 Oke Saya gak akan bahas semuanya Saya cuma mau kasih tau aja Betapa dasyatnya Alkitab kita Ditulisnya tuh gak sembarangan Oke Coba lihat ini Buah roh Ya Saya cuma mau lihat tiga Kita lihat tiga aja Kasih Yang pertama Yang kedua Sukacita Yang ketiga Damai Sejahtera Oke Sekarang kita baca ayatnya Ya Ingat ya Buah roh itu dimulai dari Itu gak sembarangan ditulis Paulus gak sembarangan tulis-tulis itu Buah roh itu Yang lahir dari Kebenaran hidup Nanti terjadi buah roh itu Kasih Sukacita Damai Sejahtera Urutannya tuh Gak sembarangan Karena Banyak ayat-ayat lain yang ditulis Semuanya berkesinambungan Padahal ditulis sama Autor atau penulis yang berbeda Coba kita lihat Yohanas dulu Coba lihat Yohanas 15 Ayat 10 Dan ayat yang Ke 11 Coba lihat Yohanas 15 Ayat 10 Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal Di dalam kasihku Oke Di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Ya tinggal di dalam kasih Tuhan Itu hukum terutama Tinggal di dalam kasih Tuhan Kasih Akan membawa kita Kepada apa Coba lihat Ayat 11 Semuanya itu Kukatakan kepadamu Supaya apa Sukacitaku Ada Di dalam kamu Dan sukacitamu Menjadi Penuh Saya cuma membuktikan aja Bahwa Kasih Akan membawa Kepada Sukacita Sama seperti buah roh Urutannya Nah sekarang gini Saya kan punya waktu Untuk jelasin semuanya 2 Korintus 3 Ayat yang ketiga Catat aja Baca di rumah Pertama kali Firman diberikan Ditulis di atas Loh Batu Ketika terima Yesus Sebagai juru selamat Firman itu Ditulis di atas Loh Hati Manusia Hati artinya Ruah Ruah artinya Roh Manusia Jadi waktu terima Yesus Semua kebenaran Ditulis di dalam Rohnya manusia Karena dikatakan Buah roh Berarti Kasih Sukacita Damai sejahtera Itu adanya di dalam Roh Manusia Oke Perhatikan ini baik-baik Temennya Kasih Yang ada di dalam Jiwa Manusia Karena di dalam Jiwa itu ada Pikiran Ada kehendak Ada emosi Ada perasaan Itu adalah Perasaan Suka Sama orang Ini saya bicara Kita lagi Mengasih orang lain ya Suka Sama orang ini Infatuasi Sama orang ini Atau Yang kita kenal Kata Jatuh cinta Misalnya Saya cuma mau kasih Perbedaannya aja Semua yang ada Di dalam Jiwa Bisa Terusik Bisa hilang Kapan saja Makanya Jatuh cinta Itu bisa hilang Kapan aja Yang namanya Kasih Itu adalah Keputusan Dan gak bisa Terusik Gak bisa dicuri Sama siapapun Karena letaknya Di dalam roh Itu buah roh Makanya Jatuh cinta Itu namanya Jatuh Fall in love Tanpa daya Aduh Kok suka ya Sama dia Tiba-tiba Bisa fall out Of love Ketika orangnya Kasar Aduh Gak suka lagi Sama dia Di dalam Pernikahan Orang Kristen Pun begitu Ya Di dalam Pernikahan Pernikah Lima tahun pertama Nama tahun pertama Masih happy-happy Semuanya Tiba-tiba Hilang Rasa jatuh Cinta yang Di awal Itu normal Sebenarnya Nah orang dunia Karena tidak Memiliki kasih Bubar Udah Langsung Udah gak kayak dulu Perasaannya udah Bubar aja Orang Kristen Ketika perasaan Jatuh cintanya Mulai lenyap Dia mengambil Keputusan Untuk tetap Mengasihi Kasih itu tetap Murah hati Tetap sabar Tetap Tidak menyalahkan Orang lain Menjadi orang yang Tepat Tidak mementingkan Diri sendiri Lambat laun Rasa jatuh cintanya Timbul lagi Karena kasih adalah Keputusan Beda kan Beda loh Orang dunia Gak punya itu Itu namanya Kasih agape Orang dunia Gak punya Jadi ini beda Jadi ketika Masuk ke dalam Konseling peran nikah Ini harus jelas Gak bisa Kamu hanya Mau menikah Gara-gara Saling suka Karena saling Jatuh cinta Itu hanya Diberikan sama Tuhan Untuk rasa Tertarik Di awal Kasih Itu harus Didalami Supaya ketika Rasa itu Hilang Karena itu bisa Terusik Dan hilang Kapan saja Kasihnya Keks in Keputusannya Diambil Jatuh cintanya Nanti timbul lagi Suka cita Juga gitu Letaknya di roh Temannya Suka cita Yang ada Di dalam Perasaan Manusia Itu yang namanya Kesenangan Makanya Dalam bahasa Inggrisnya Suka cita Disebutnya The joy Of the lord Is my strength Suka cita Tuhan itu Kekuatanku Kalau yang namanya Kesenangan Itu happiness Happiness Sama joy Itu beda Kesenangan Bisa terusik Kapan aja Bisa hilang Kapan aja Tetapi Suka cita Gak bisa Dicuri Sama iblis Kita terusin Udah jelas ya Kita terusin lagi Coba lihat Tadi kan urutannya gitu kan Kasih Suka cita Kemudian apa Damai sejahtera Coba lihat Filipi 4 Ayat 4 Sampai 7 Alkitab kita itu Luar biasa Penuh dengan Pewahyuan Dan semuanya Ditulis Karena Sumbernya Cuma satu Walaupun ditulis oleh Orang-orang yang berbeda Dalam tahun yang berbeda Tempat yang berbeda Kultur dan bahasa yang berbeda Dimulai dengan kalimat ini Bersuka citalah Kasih Suka cita Bersuka citalah Senantiasa dalam Tuhan Sekali lagi Kukatakan Bersuka citalah Hendaklah kebaikan hatimu Diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Janganlah hendak Hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Bersuka citalah Jangan komplain Mengucap syukur Perhatikan ayat 7 Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Buah roh Kasih Membawa kepada Suka cita Suka cita Membawa kepada Damai sejahtera Ditulis Sama Paulus Kepada jemaat di Galatia Ditulis oleh Yohanes Ditulis lagi sama Paulus Kepada jemaat di Filipi Dan ininya Semuanya nyambung Jadi satu Damai sejahtera Yang letaknya di roh Yang letaknya di dalam Perasaan atau jiwa Itu apa? Ketenangan Ketenangan bisa hilang Kapan saja Damai sejahtera Gak bisa dicuri Sama iblis Makanya orang Kristen Ketika melewati Proses ditanam Proses yang gak enak Dia akan katakan begini Memang kesenangan Dan ketenangan Gak ada pak Tetapi damai sejahtera Dan suka cita Tetap meluap-luap Dalam hidupku Karena itu Pemberian kerajaan sorga Bukan pemberian dunia Buktinya mana? Kisah Rasul 12 Coba lihat Ini buktinya Kisah Rasul 12 Ayat 6 dan 7 Coba lihat Pada malam Sebelum Herodes Hendak Menghadapkannya Kepada orang banyak Petrus tidur Di antara dua orang prajurit Terbelenggu Dengan dua rantai Selain itu Prajurit-prajurit pengawal Sedang berkawal Di muka pintu Petrus Di 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 rantai Ada pengawal jaga di dalam Ada pengawal jaga di luar Dia baru tahu Temannya Jakobus Baru dipenggal kepalanya Besoknya Dia ada kemungkinan besar Juga dipenggal Diperhadapkan sama orang banyak Sama Herodes Ya Jadi dia mengalami proses yang mengerikan Di dalam penjara Ayat 7 Tiba-tiba Berdirilah seorang malekat Tuhan Dekat Petrus Dan cahaya bersinar Dalam ruangan itu Biasa kalau malekat datang Cahaya bersinar Manusianya ketakutan Tetapi di dalam insiden ini Petrusnya gak bangun Karena terbukti di ayat ini Dikatakan Malekat itu menepuk Petrus Untuk membangunkannya Katanya bangunlah segera Maka setelah itu Gugur rantai itu Dan dari tangan Petrus Petrusnya bebas Setelah itu Yang saya cuma mau gambarkan Disini adalah Petrus Ketenangan sama kesenangannya Udah pasti gak ada Terusik pasti Temannya baru dipenggal mati Besok dia ada kemungkinan Dipenggal juga kok Malam hari itu Ketika malekat datang Dia tidurnya terlelap Sampai mungkin pertama kali Dalam perserikatan kemalekatan Malekat mampir Manusianya gak bangun Ada kemungkinan besar Teman-teman yang malekat Yang hadir ke situ Pada tertawain dia Gak sakti kamu Mungkin digituin kali Karena dia akhirnya Harus menepuk Petrus Membangunkannya Berarti tertidur nyenyap Orang Kristen Anak Tuhan Walaupun ada masalah Walaupun ketenangan Dan kesenangannya tidak ada Malam hari bisa tidur nyenyap Karena tetap ada Damai sejahtera Dan sukacita Itu anak Tuhan Gak bisa diusik sama iblis Itu miliknya kerajaan sorga The property of the kingdom Yang diberikan kepada kita Itu maksud daripada Buahmu akan aku tumbuhkan Pada musimnya Aku yang tumbuhin Kamu tenang aja Kan tadi kamu udah bermitra sama saya Kamu bawa bijimu kepada aku Aku jadikan benih Kita tabur sama-sama Kita tanam sama-sama Kita nantikan Pas ada waktunya Kamu lagi butuh Kamu akan aku berikan Dan aku akan kamu Nyatakan Manifestasikan Bahwa damai itu Melebihi akal budimu Disitu saya baru sadar Ketika di dalam kamar rumah sakit Teman-teman saya datang Lihat saya nangis Belum Bil kok kondisimu kayak begini Pas habis ngobrol berjam-jam Kok kamu semangat ya Bil Itu damai yang melebihi akal budi Dapat dari mana Bil damainya Yang gak mungkinlah kuat dan gagahku Karena masuk di dalam proses ditanam Ditumbuhkan buahnya Pada musimnya Di musim ketika sedang dibutuhkan Keluar buahnya Memberkati saya Dan buah itu selalu memberkati orang lain Itu dalam artinya Dasyat artinya Dan kemudian ayat ini dikatakan Dan tidak layu daunnya Tidak layu daunnya Kenapa tidak layu daunnya Daun adalah gambaran Daripada mahkota Sebuah pohon Makanya kalau lihat pohon Daunnya gak ada Jelek pasti Ya Daun itu adalah mahkota dari pohon Sama seperti rambut Kepada seseorang Jadi kalau gak ada rambutnya Ya gak ada mahkotanya Saya cuma mau bagikan ayat ini aja ya Saya cuma mau curhat-curhat Dicurhat ke jemaat Coba lihat Lukas 21 W18 Ini curhatan hati loh ya Coba ya kita baca sama-sama Saya suka sedih kalau baca ayat ini Soalnya Lukas 21 W18 Tetapi Tidak sehelai pun Dari rambut kepalamu Akan hilang Jadi waktu saya baca ayat ini Saya bilang Tuhan Kenapa ini tidak terjadi Dalam hidupku Matthew 10 Ayat 30 Ini sampai saya tulis-tulisin semua nih Dan kamu Rambut kepalamu pun terhitung semuanya Sampai saya bilang Tuhan paling gampang hitung rambut di kepalaku Tinggal lihat aja langsung tahu berapa Nol Di dalam 4 musim Sebuah negara Saya pernah tinggal di negara 4 musim Itu pasti ada musim gugur Kenapa ada musim gugur Karena abis musim gugur itu musim Dingin Kenapa digugurin daun-daunnya Karena pohonnya harus simpen nutrisinya Untuk dia supaya survive Melewati musim dingin Jadi nutrisinya gak disalurkan ke ranting-ranting Daunnya gugur semua Makanya jelek Dan kota-kota seperti ini Negara-negara 4 musim Di musim gugur Itu mengeluarkan uang sangat banyak Karena membersihkan kota Daun dimana-mana Dan bahaya licin Tiap hari ada truk kemana-mana Bersihin Di vakum gitu jalanannya Daun berserakan dimana-mana Terus pohonnya jelek-jelek kelihatannya Karena gak ada daunnya Karena nutrisinya di-stop sama pohonnya Karena dia tahu sebentar lagi akan masuk musim dingin Supaya dia survive di musim dingin Melewati musim dingin Setelah musim dingin lewat Kemudian nutrisi disalurkan lagi ke ranting-ranting Timbulah musim semi Daunnya baru-baru Terus musim panas Musim gugur lagi habis itu Firman Tuhan katakan Musim boleh berganti Daunnya gak akan layu Musim hidup Boleh berganti Semangat dan kemuliaan Tuhan Tetap atas hidupmu Itu maksudnya Karena nutrisinya jalan terus Karena kita ditanam di tepi aliran air yang dasyat Itu maksudnya Jadi saya mau kita ngerti Masmur 1 ayat 3 ini luar biasa Proses ditanam itu luar biasa Baru setelah itu kita bisa baca dan kita bisa tutup Dengan prinsip yang betul akhirnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Karena yang dia buat Udah pasti gak akan melenceng Dari kebenaran Firman Dia buat seturut dengan kebenaran Firman Saya tutup dengan ini ya Saya Mungkin saya pernah share disini saya lupa Saya lewat di sebuah gedung yang sangat tinggi Waktu lagi proses pembangunan Namanya gedung Autograph Tower di Jakarta 382 meter Saya lihat gambarnya saya bilang Wow, bagus sekali ini gedung Kalau Bapak Ibu tahu lokasi Jakarta Kalau kebundaran HI Ada Grand Indonesia Ada gedung BCA Sebelahnya ada dua tower Twin Tower Itu tertinggi di Indonesia sekarang Udah jadi Waktu sedang dibangun Saya lewatin tiap bulan Saya bilang sama istri saya Ini gak jadi kayaknya ya Enggak lantai satunya Enggak pernah ada Tiba-tiba ketemu sama teman arsitek Dia bilang begini Bill Itu pembangunan kebawahnya lama Bill Lama Karena akan jadi gedung tertinggi Fondasinya lama Dan mahal Itu digali sampai dalam Supaya nanti ketika dia jadi gedung tertinggi Dia kuat Terus dia kasih pengertian ini ke saya Terus dia kasih pengertian ini ke saya Kamu lihat Kereta bawah tanah MRT-nya Jakarta Itu kan kosnya lebih besar Itu kan kosnya lebih besar Lebih tinggi Daripada kereta LRT yang ada di atas Oh iya ya Iya Pembangunannya lebih lama LRT kan cepat Tinggal dipancang-pancang-pancang Kasih rel udah beres MRT kan mahal Sekarang lagi dibangun fase kedua Dari Bundaran HI Ke Ancol Ke laut Itu melewati Jalan namanya Gajah Mada Sama Hayamuruk Di tengahnya ada Kali Ciliwung Itu dibangunnya Berapa meter Di bawahnya Kali Kok bisa ya Iya bisa Tapi mahal harganya Terus dia kasih tau lagi sama saya gini Kamu lihat gedung-gedung ITC Gedung-gedung pasar-pasar grosir Hampir semuanya Gak ada basement ke bawah Parkirnya di atas Karena pembangunan gedung ke atas Lebih murah Daripada buat basement ke bawah Oh iya ya Iya Kamu lihat mal-mal yang mewah Pasti ada basementnya Jual barang-barang mahal soalnya Oh iya ya Jadi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Kalau seolah-olah prosesnya lama Berarti Tuhan sedang membangun Fondasi ke bawah Supaya karakter kita makin dikuatkan sama Tuhan Dan nanti siap-siap Makin lama dibangun di bawah Siap-siap akan dibawa tinggi sama Tuhan Dibawa sangat tinggi sama Tuhan Dan ketika nanti ada badai Atau ada pujian ketika sudah tinggi Tidak akan sombong Dan kuat Dengan badai Seperti rumah yang dibangun di atas batu Yang satu di atas pasir Dua-duanya kena badai Yang satu fondasinya luar biasa Saya disembuhkan di bulan Februari Di vonis Januari Mati Februari disembuhkan Dapat mujizat Masih dirawat sampai bulan Mei Selama sampai bulan Mei Saya berdoa begini Tuhan Kenapa gak keluar-keluar Kan udah sembuh Kenapa dokter ngadain tes lagi Di kemo lagi Kenapa Tuhan Tuhan bilang gini Sabar nak Sabar Kamu sedang aku tanam Supaya kamu siap nanti Kalau aku bawa tinggi Tenang Ini proses ditanam Terus ambil nutrisi dariku Terus ambil firman dariku Sekarang baru saya ngerti Terima kasih Tuhan Itu perlu buat saya Siapapun hari ini Yang ada di bawah Di bawah UMR lah Di bawah rata-rata Di bawah vonis dokter Di bawah apapun Di bawah penyakit Apapun Siap-siap Di bawah tinggi sama Tuhan Persiapkan hidupmu Sedang karaktermu Sedang dibangun sama Tuhan Dan Tuhan akan saksikan semuanya Kepada dunia Ketika dia tumbuhkan buahnya Dia akan mempertontonkan kemuliaannya Lewat hidup saudara Berikan tepuk tangan kita Untuk Tuhan Haleluya Bapak yang baik Terima kasih Buat pengertian ini Tuhan Terima kasih Tuhan Buat proses ditanam Hari ini Kalau kami merasa Di bawah tekanan Di bawah apapun Tuhan Justru Kami sedang diberkati sama Tuhan Karena kami sedang dibangun Karakter kami di bawah Karena kami melekat kepada air kehidupan itu Dan kami sedang dipersiapkan sama Tuhan Untuk dibangun tinggi sama Tuhan Kami begitu mengucap syukur Buat kebenaran firman Bawa sangat tinggi sama Tuhan Persiapkan hidup kami Tuhan Persiapkan karakter kami Dan kami percaya Di dalam proses ini Tangan pengasihan Tuhan Damai sejahtera Tuhan Suka cita Tuhan Melingkupi hidup kami Berkati setiap umatmu yang hadir Hari ini yang sedang sakit kesembuhan Sudah terjadi Pemulihan keluarga sudah terjadi Pemulihan kehidupan sudah terjadi Kami terima mujizat Tuhan Kami terima kebaikan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Kita sama-sama katakan Amin Tuhan berkati Kita mendapatkan kesempatan Untuk kita boleh memberikan yang terbaik Mari sekali lagi kita tuduhkan kepala Dan kita akan berdoa Tuhan terima kasih Buat firman yang sudah kami dengar Malam hari ini Firman yang sungguh memberkati setiap kami Menguatkan hidup kami Kami rindu Tuhan Dalam menjalani proses kehidupan kami Biar kami tetap memandang kepada Tuhan Kami tetap mengasihi Engkau Kami tetap percaya kepada Tuhan Sebab kami percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami Dan Engkau setia Menuntun langkah kami Terima kasih Kami juga berdoa bagi hambamu Yang sudah menyampaikan firmanmu Di malam hari ini Kami percaya Tuhan memberkati Menyertai Biar kemanapun hambamu pergi Hikmat yang baru Pengurapan yang lebih lagi Dan kesehatan yang sempurna Ada bagi hambamu Dan di malam hari ini Tuhan Kalau kami mendapatkan kesempatan Untuk kami boleh memberikan yang terbaik Kami rindu memberi dengan ketulusan hati kami Karena kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Banyak yang kau berbuang Di dalam hidupku Rancangan indahmu Rancangan indahmu Terjadi di hidupku Bapak yang mengerti Bapak yang mengerti Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku kasih setia-Mu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Bapak Aku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Di dalam hidupku, ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Wad kasih sendiamu di dalam hidupku Wad kasih sendiamu di dalam hidupku Ku bersyukur Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman. Terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapak Allah kita. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus. Turun melimpa atas kita semua untuk menawungi, pembimbing, menyertai dan memberkati. Sepanjang malam ini, maranata Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amen. Selamat malam Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua. Selamat malam Tuhan Yesus.